Pameran lukisan dan sketsa Gajah Mina oleh Madi Gunawan digelar di salah satu hotel di kawasan Giyanyar. Jumlah total lukisan dan sketsa yang dipamerkan mencapai 40 dengan menampilkan corak ciri khas pelukis Madi Gunawan yang ceria atau playful. Ketua TPPKK Provinsi Bali, Nyonya Putri Swastini Koster dan musisi Balawan beserta undangan lainnya. Sejak dulu sampai sekarang lukisan dan sketsa oleh Madi Gunawan benar-benar memikat mata yang melihatnya dengan menyuguhkan paduan warna yang cerah dan menarik. Lukisan dan sketsa yang dihasilkan memberikan inspirasi bagi banyak pihak untuk menciptakan karya lainnya. Pameran dibuka secara resmi dengan memotong tumpeng yang dilanjutkan dengan sambutan dan pembawaan puisi oleh Nyonya Putri Swastini Koster. Dalam kesempatan tersebut lukis Madi Gunawan mengatakan, di tengah pandemi COVID-19 sebagai seorang seniman dirinya tentunya harus tetap semangat dalam berkarya. Dan tidak lupa juga mengucapkan rasa syukur karena lukisan dan sketsa yang dibuatnya mampu menginspirasi orang di sekitarnya dalam menciptakan sesuatu seperti halnya buku dan puisi seperti sekarang ini. Berapa macam-macam di sebelumnya, itu kan ada dari skets saya yang lama, tahun 93-an, jadi semua karya-karya saya itu digebur sama Pak Dr. Sadewa, akhirnya ditapaskanlah 40 lukisan yang dijadikan puisi, ada ikan, ada pohon, ada saya mencoret-coret iklan-iklan seperti koran, seperti yang lain-lainnya. Nah, jadi semuanya, macam-macamlah dari lukis-lukis yang diinspirasi dari menjadi puisi itu. Untuk pameran kali ini berapa lukisannya? Sekitar 40 lukisan dan sketsa, lukisan dan sketsa. Ya, mungkin dengan pameran ini, apa namanya, kita bisa artinya, walaupun musim pandemi ya, tapi kita akan tetap berapresiasi, berkesenian, tentunya dengan perlokal kesehatan. Nah, kepada seniman semua, ya artinya kita tetap berkarya, kita tetap semangat, walaupun keadaan seperti ini, tapi berkarya jangan berhenti. Lukisan yang sketsanya kali ini menonjolkan tema Gajah Mina sebagai fokus utama, tentunya dengan ciri khas seperti biasanya dengan menggunakan warna terang dan berani. Pameran yang dilaksanakan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat, dan pengunjung yang datang tetap menjaga jarak satu dengan yang lainnya, atau tidak berkerumun. Regita dan Risma, Bali TV